Intro Kenapa pemuda adat dan teknologi? Kita tahu bahwa sekarang ini kita ada di era digital. Nah, kita ini mulai semakin apa ya, kalau saya bilang semakin ada progresnya gitu, semakin meningkat. Kita sebagai pemuda adat yang memiliki pemahaman soal teknologi dapat memberikan suatu solusi dan inovasi yang memberikan manfaat bagi banyak orang dalam kehidupan yang berkelanjutan. Bagaimana cara saya mengimplementasikan teknologi pada pemuda adat pada zaman sekarang ini? Di sini saya bisa mengekspresikan ide-ide saya bersama teman-teman saya tentang bagaimana kita melestarikan budaya kita yang berkaitan dengan teknologi. Saya lebih banyak mengenal teknologi AI, yang kedua mendapat pengetahuan bahwa AI dapat memberi pengaruh baik dan buruk terhadap kehidupan manusia. Dan harapan saya, agar anak muda terutama pemuda adat bisa lebih aware dan memberikan aksi nyata untuk melestarikan budaya yang mengutamakan kearifan lokal dengan digabungkannya teknologi modern sebagai media advokasi kita. Yang ini membuktikan bahwa teknologi bisa menyatukan dua generasi, generasi muda dan generasi tua. Teknologi itu sendiri penting untuk diperkenalkan kepada masyarakat adat agar masyarakat adat sendiri dapat mengoptimalkan potensi yang ada di kalangan merek. Workshop ini memiliki dampak yang positif terhadap pemuda adat untuk memanfaatkan teknologi sekarang yang sedang berkembang pesat. Saya bisa langsung mengimplementasikan ilmu yang saya dapat dengan membuat proyek mini. Sekian, terima kasih.